Salam nama Tuhan Yesus, menyampaikan firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah Melihat, Datang, dan Menyelesaikan. Saudara, di dalam kehidupan kita, kita tentu sering melihat banyak kejadian-kejadian yang mungkin dialami oleh orang lain atau mungkin dialami oleh diri kita sendiri. Banyak daripada kita mungkin, Saudara ya, datang, melihat, datang, tetapi tidak melakukan sesuatu. Hanya melihat saja, hanya datang saja, kemudian lalu pergi kembali. Contoh, Saudara ya, misalnya ada satu kejadian, tabrakan, Saudara ya, kita hanya datang, mencari tahu, melihat, datang, lalu sesudah itu kita pergi. Atau kadang-kadang ya cuma memberikan komentar-komentar, Saudara ya, untuk kemudian kita pergi. Saudara, apakah Yesus seperti itu, Saudara? Apakah Yesus tidak peduli pada saat murid-muridnya mengalami masalah, apakah dia hanya datang, hanya melihat, lalu kemudian pergi? Mari sama-sama, Saudara, kita akan melihat, Saudara, kisah bagaimana Yesus melihat, datang, dan bahkan memberi pertolongan. Saudara, setiap orang mempunyai masalah, itu pasti, Saudara ya. Bisa, masalah itu tentu saja kadang kita diperbantukan oleh orang-orang yang mengerti tentang masalah itu. Tetapi makin lama kehidupan manusia itu makin kompleks, Saudara. Masalah itu makin, dalam tanda kutip, menjelimat, Saudara ya. Bahkan kadang-kadang membuat kita menjadi tidak peduli, Saudara. Mungkin kita tidak peduli dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga kita. Karena demikian kompleksnya masalah itu. Sehingga kita hilang rasa peduli kita kepada orang lain. Saudara, kita sama-sama buka di dalam Markus 6, Markus 6, ayat 45 sampai 52. Saya bacakan, Markus 6, ayat 45 sampai dengan 52. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu keseberang, ke Bethsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Empat lapan, ketika ia melihat bertapa payahnya mereka mendayu, karena angin sakal, maka kira-kira jam tiga malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Empat sembilan, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. 50. Sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini. Jangan takut. 51. Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redah. Mereka sangat tercengang, dan bingung. 52. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Saudara, di sini dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi ke Danau Bethseba, saudara ya, untuk melanjutkan perjalanan, sementara Tuhan Yesus sendiri pergi ke bukit, saudara ya. Saudara, danau itu jaraknya sekitar 2-3 mil, panjang Danau Galilea itu sekitar 21 km, dan lebarnya sekitar 11 km. Danau itu dikelilingi oleh bukit-bukit, dan sering terjadi angin serkal. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita baca di dalam Markus 6, sebelumnya, saudara ya, di Markus 6, ayat 33-44, di situ diceritakan, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan rohani, Yesus memberikan khutbah di bukit-bukit. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan jasmani, maka disediakanlah 5 roti, 5 ketu roti, dan 2 ikan. Sampai terkenapilah permintaan yang dibutuhkan oleh orang itu, bahkan itu menjadi berlebih. Coba kita lihat di dalam Markus 6, Markus 6, ayat 43-42. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potong roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5 ribu orang laki-laki. Saudara, Yesus memberikan kebutuhan rohani dengan khutbah di bukit. Kebutuhan jasmani dengan roti dan air, saudara. Tetapi saat ini yang dialami oleh murid-murid Yesus adalah masalah keselamatan. Karena pada saat mereka akan menyeberangi danau tersebut, terjadilah angin sakal, saudara ya. Angin yang cukup besar. Yesus melihat, saudara. Karena Yesus ke bukit, sementara mereka murid-muridnya ke danau. Saudara, Seringkali kita juga melihat, saudara ya. Satu kejadian. Tetapi apa yang kita lakukan, saudara? Seringkali kita melihat, kita masa bodoh. Ah, it's none of my business. Itu bukan urusan saya. Biarin saja. Walaupun kita melihat itu adalah teman seiman kita. Atau teman kita. Atau malah kita menyalakan, saudara ya. Tuh kan. Kejadian kan. Gue dikasih tahu. Lo gak menurut sih. Sehingga begini, 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 dan begini. Atau bahkan kita melihat, bukannya memberikan solusi, tapi membandingkan. Kan saya ada bilang, jangan ke sana. Lebih baik kamu ke sana. Di sana lebih bagus. Dan sebagainya, sebagainya. Atau bahkan kita menggurui orang-orang yang sedang mengalami problem. Bukannya kita datang untuk menolong. Kadang-kadang kita masa bodoh, menyalakan, membandingkan, bahkan menggurui, saudara. Tetapi, kalau kita lihat di dalam perikop ini, apa yang Tuhan Yesus lakukan, saudara? Dia melihat. Tetapi, bukan hanya melihat. Saudara? Saudara? Murid-murid, ditugaskan oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat, saudara ya, saya bacakan Markus 6, ayat 45. Sesudah itu, Markus 6, ayat 45. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu, dan berangkat lebih dahulu keseberang, ke Bethsada. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Saudara, Yesus memerintahkan murid-muridnya naik perahu. Yesus ke bukit untuk berdoa. Ini adalah satu perintah Tuhan Yesus untuk pergi ke sana. Tetapi, walaupun murid-muridnya taat, mengapa masih mengalami masalah? Padahal murid-muridnya mengikuti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan, tetapi masih mengalami masalah. Saudara, Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Karena justru dengan masalah itu membuat kita ingat akan Tuhan. Saudara, kalau kita lihat dalam kitab banyak kejadian-kejadian dalam Alkitab, seperti Ayub, banyak masalah. di awalnya kemudian bagaimana Tuhan memberikan solusi dan kebahagiaan di akhir hidup daripada Alkitab. Saudara, mencari penyebab masalah atau kesalahan orang itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Mencari penyebab atau kesalahan orang lain itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Lebih baik kita bukan menyalahkan orang lain mencari kesalahan tapi bersama-sama juga dengan Tuhan untuk bisa menyelesaikan masalah. Kenapa Tuhan membuat masalah? Padahal mereka sudah taat. Sama seperti kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan kita sudah dibaktis dan mungkin kita sudah ikut pelayanan tetapi masih ada masalah. Saudara, hal ini untuk membuat manusia menjadi rendah hati. Kita lihat 2 Korintus 12 ayat 7. 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu maka aku diberi suatu duri dalam dagingku yaitu sepotong putusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Sebenarnya kalau kita baca di dalam kitab Korintus itu bagaimana Paulus perjalanan Paulus yang sangat luar biasa saudara ya. Saudara mungkin tahu juga bagaimana Paulus yang tadinya bernama Saurus untuk kemudian bertobat menjadi Paulus dan mempunyai satu kekuasaan atau kehebatan yang sangat luar biasa. Tapi dia diberikan duri supaya apa saudara? Supaya dia tidak tinggi hati. Supaya dia menjadi orang yang rendah hati. Dan ingat selalu bahwa segala apa yang kita miliki segala apa yang dimilikinya segala kepandainya segala tingkat lakunya segala perbuatannya itu adalah karena Tuhan. Tuhan membuat masalah pertama adalah supaya kita rendah hati. Yang kedua supaya kita percaya pada Allah. Kita lihat 2 Korintus 1 2 Korintus 1 ayat 9 Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saudara? Jangan sampai kita menaruh kepercayaan hanya pada diri sendiri tetapi kepada Allah percaya kepada Allah bahwa segala sesuatu itu adalah karena kehendak Allah Saudara? Mungkin saudara adalah seorang pengusaha mungkin saudara-saudari adalah seorang pekerja kesuksesan di dalam menjalankan tugas baik sebagai pengusaha baik sebagai pekerja sebagai wira swasta ingatlah itu bukan karena kehebatan saudara dan saya itu karena kasih karunia Tuhan kalau Tuhan tidak berkenan saudara-saudara tidak akan bisa memperon saudara-saudara semua karena kasih karunia demikian juga dengan tubuh kita saudara-saudara saya pernah mengalami bahkan saya pernah menyaksikan saudara-saudara orang yang hari ini sehat tiba-tiba besok bisa sakit saudara-saudara yang hasil general check-up menyatakan oke saudara-saudara itu bisa sakit saudara-saudara kenapa saudara-saudara karena memang Tuhan mengendaki dia sakit saudara-saudara mungkin karena Tuhan mengendaki dia sakit saudara-saudara jadi manusia itu sangat ringki saudara-saudara kalau Tuhan mengendaki apapun bisa terjadi Anda dan saya mungkin saat ini mengalami eforia kebahagiaan ataupun kaya ataupun kesehatan kalau Tuhan berkerendak dengan sekejap itu akan bisa kemudian Tuhan membuat masalah saudara-saudara selain membuat kita rendah hati percaya kepada Allah juga supaya kita takut akan Tuhan saudara-saudara berapa banyak daripada kita saudara-saudara mulai saudara-saudara pertama sedikit-sedikit saudara-saudara untuk kemudian menjadi berapa banyak dari kita yang paling sering dikotbakan saudara-saudara kita sudah mulai tidak takut saudara-saudara untuk tidak mengikuti sahabat padahal itu perintah Tuhan saudara-saudara mulai saudara-saudara saya berulang-ulang pernah mengatakan sekali kita melakukan itu pasti akan kedua kali terjadi kedua kali terjadi pasti akan ketiga kali terjadi sekali kita berbohong percayalah anda dan saya akan berbohong untuk kedua kali sekali anda dan saya menerobos lampu merah tanpa ditangkap polisi saudara-saudara percayalah apalagi kalau kita naik motor besok-besok kita akan lewat ini sekali kita nyontek saudara adik-adik terutama percayalah akan terjadi kedua oleh karena itu untuk hal-hal yang buruk itu kita harus usahakan untuk tidak melakukannya kita harus takut akan Allah takut dalam hal ini bukan berarti takut takut yang negatif saudara-saudara takut dalam hal ini adalah taat akan apa yang Tuhan minta akan apa yang Tuhan sudah kasih berikan kepada kita saudara-saudara kemudian kita lanjutkan saudara-saudara dari Markus 6 ayat 48 ketika ia melihat bertapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka di atas air dan ia hendak melewati mereka saudara-saudara langkah pertama Yesus melihat saudara-saudara kemudian Yesus datang bukan hanya melihat dia datang untuk menolong saudara-saudara dia datang untuk menolong saudara-saudara Besaida itu artinya adalah rumah nelayan atau tempat perikanan dan Petrus Andrea serta Filipus itu adalah orang-orang yang dari berasal dari kota itu mereka sudah biasa berayar di sana tapi pada saat itu mereka menjadi takut karena angin sakal yang lebih yang sangat luar biasa besar membuat mereka menjadi takut Yesus datang bukan hanya melihat saudara dia datang Tuhan datang tanpa batas waktu kalau kita lihat saudara-saudara di ayat 48 tadi saudara-saudara ketika ia melihat bertahun-saudara mereka mendayung karena angin sakal maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka Yesus datang tanpa batas waktu saudara-saudara malam dia bisa datang juga tanpa ada pembatasan jarak pada saat itu Yesus ada di bukit kemudian murid-muridnya ada di danau tanpa ada pembatasan jarak dan Yesus datang juga tanpa ada pembatasan daripada hukum alam dia berjalan di atas air dan dia berjalan dengan tidak pendalam dia berjalan dengan biasa-biasa saja dan ini adalah satu bujijos dan memang Yesus banyak membuat bujijos kalau kita baca di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu banyak bujijos yang terjadi mengapa? karena Yesus adalah maha kuasa dia bisa melakukan apapun juga dia bisa membuat anda dan saya menjadi sukses dan dia bisa membuat anda dan saya menjadi gagal dia bisa membuat anda dan saya menjadi sehat dia bisa membuat anda dan saya menjadi sakit karena dia adalah maha kuasa kita lihat saudara dalam Matius 28 ayat 18 Matius 28 ayat 18 Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan dibunuh telah diberikan segala kuasa di sorga dan dibunuh oleh karena itu Yesus bisa melakukan mujijat dengan kuasanya dia bisa melakukan hal apapun juga air menjadi anggur orang lumpuh berjalan orang buta melihat orang mati dibangkitkan dan sebagainya saudara saudara Yesus begitu peduli kepada murid-muridnya sesudah dia melihat dia datang bukan hanya itu saudara dia kemudian menyelesaikan masalah dia naik ke atas perahu saudara kita lihat di ayat 50 Markus 6 ayat 50 sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut tetapi segera dia berkata kembali mereka tenanglah aku ini jangan takut saudara di ayat sebelumnya Yesus naik ke perahu dan tinggal bersama di dalam perahu saudara perahu itu adalah perahu yang tidak besar karena jaraknya danau itu tidak terlalu besar sehingga berdasarkan sejarah itu sekiranya hanya bisa muat sekitar 12 orang jadi depannya untuk mengayu belakangnya untuk menjala jadi tidak terlalu besar Yesus naik beserta dengan mereka sambil mengatakan tenanglah aku ini jangan takut saudara saudara kita sebagai manusia memang mengalami rasa takut saudara mungkin rasa takut yang sedikit mungkin rasa takut yang besar atau bahkan mungkin rasa takut yang berlebihan apalagi di dalam musim pandemi ini saudara mungkin kita sedikit khawatir jangan sampai kita terkena covid-19 kita khawatir saudara jangan-jangan usaha saya akan hancur rebur berantakan dan saya tidak mempunyai pekerjaan jangan-jangan saya akan dipecat jangan-jangan saya akan mengalami khawatir kita takut itu adalah sesuatu yang wajar manusia punya rasa takut adalah sesuatu yang wajar tetapi ketakutan yang berlebihan itu akan membuat menjadi tidak wajar dan itu akan membuat kita kehilangan akal untuk mengatasi problem-problemnya kita makanya saudara manusia diberikan harapan harapan itulah yang memotivasi kita untuk bisa melanjutkan kehidupan ini saudara dengan mempunyai harapan misalnya kita mempunyai harapan untuk lulus maka kita akan belajar untuk bisa lulus kalau kita punya harapan untuk bisa mempunyai uang tentu saja kita akan bekerja berusaha dengan lebih maksimal supaya kita bisa mencapai apa yang kita kita mengharapkan untuk mendapatkan pasangan saudara ya tentu saja kita akan berusaha dengan segala cara yang baik untuk bisa saudara harapan itu menimbulkan motivasi harapan itu menimbulkan gairah hidup untuk bisa mencapai karena itu manusia itu perlu dan penting adanya harapan karena itulah yang mendrive manusia itu untuk bisa menjadi lebih baik lagi saudara Tuhan Yesus berkata tenanglah aku ini jangan takut saudara memang saat ini mungkin kita sedang menghadapi masalah mungkin juga ada saudara-saudari kita yang sudah terkena covid-19 mungkin juga ada yang sudah ada di rumah sakit ada yang sedang berjuang untuk mengatasi penyakitnya mungkin juga di antara kita ada yang sudah kehilangan pekerjaan ada yang sudah bisnisnya menurun secara drastis tetapi Tuhan mengatakan ingatlah bahwa Tuhan ada satu perahu dengan kita Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita Tuhan 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 akan menolong masalahnya apakah kita percaya atau kita hanya dalam kondisi suka cita kita percaya ini adalah berkata tapi dalam kondisi susah mungkin kita sedikit goya sedikit ragu apakah seperti itu atau dalam kondisi duka dalam kondisi suka kita percaya Tuhan bersatu dengan kita Tuhan satu perahu dengan kita dan kita harus bersikap tenang kita lihat apa yang kita bisa hasilkan dengan bersikap tenang pengkorban 4 ayat 6 pengkorban 4 ayat 6 pengkorban 4 ayat 6 segegam ketenangan lebih baik daripada dua genggam jeripaya dan usaha menjaring angin ketenangan lebih baik daripada jeripaya dan usaha menjaring angin saudara dalam kita masmurku dikatakan hanya pada Allah kita menjadi tenang bukan berarti kita akan hilang khawatir kekhawatiran itu selalu ada di dalam hidup kita tetapi bagaimana kita bisa mengurangi rasa khawatir kita itu bagaimana kita memperkecil rasa khawatir kita karena kita tahu bahwa Tuhan berserta dengan kita bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita saudara saudara Tuhan naik ke perahu itu kemudian Tuhan menenangkan angin sakal itu kalau saudara baca sebenarnya Tuhan menenangkan angin sakal tersebut dan angin itu pun akhirnya menjadi rendah saudara kalau Tuhan berserta dengan kita baik di dalam pekerjaan kita baik di dalam keluarga kita baik di dalam perjalanan hidup kita percayalah Tuhan akan selalu memimpin kita Tuhan akan selalu membimbing jalan hidup kita asal saudara kita taat dan menjalankan firman Tuhan kunci utama daripada itu adalah bagaimana kita ketaatan kita ketaatan kita dan juga serta ketaatan kita dalam menjalankan firman Tuhan dan jangan mendua hati kita lihat saudara Yaakobus 1 ayat 8 Yaakobus 1 ayat 8 sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya ya orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidup ada satu kesaksian satu hari ada satu orang dia itu belum percaya kepada Tuhan dia itu masih menganut agama nenek moyang kemudian dia jatuh sakit dia jatuh sakit lalu ada teman-teman teman-teman dari saudaranya dari adiknya datang datang ke rumah sakit mendoakan dia mendoakan dia tentu saja dalam ajaran Kristen karena dia belum Kristen dia orang yang menganut kepercayaan lalu didoakan didatangi didoakan tidak sembuh kemudian dia juga berdoa dengan agamanya juga supaya Tuhan memberikan dia kesembuhan tidak sembuh juga dia berpikir pokoknya kalau saya berdoa dan saya minum air ini saudara ya kalau agama nenek kita itu sering disebut pu air pu dibakar kemudian dimasukkan gelas diminum kalau saya minum ini sembuh saya akan mengikuti agama ini tapi kalau saya didoakan oleh orang-orang itu dalam agama Kristen dan saya sembuh saya akan menjadi pengamun pengamun Kristen dia mendua hati pokoknya yang bisa membuat saya sembuh maka saya akan mengikuti akhirnya dia tidak sembuh sesudah minum air pu pun tidak sembuh didoakan juga tidak sembuh hingga pada satu hari ada saudara seiman saya lupa saudara seiman ataupun saudara seiman atau pendeta mengatakan kalau engkau mau percaya engkau tidak boleh mendua hati harus pilih salah satu kalau engkau pilih kristus tinggalkan semua itu jangan lagi engkau minum air bekas bakaran pu itu ya kertas kalau engkau percaya kristus berdoa serahkan semua pada kristus jangan mendua hati kalau memang engkau masih ragu-ragu dan engkau mau tetap memegang kepercayaan mamamu ya sudah jadi jangan berpikir apa yang menguntungkan saya itulah yang saya pilih akhirnya dia fokus saudara ya dia percaya dia tinggalkan kepercayaan nenek moyangnya dia fokus untuk percaya kepada Yesus begitu dia fokus tidak lama kemudian penyembuhan itu terjadi saudara akhirnya dia kemudian dibaptis dan percaya kepada Tuhan saudara dalam kehidupan ini kadang-kadang kita sering kali sering kali kita mendua hati kalau kita sakit sering kali kita tidak yakin aduh kayaknya orang pintar ini jauh lebih hebat banyak testimoni saudara ya banyak kesaksian orang ini hebat walaupun disembur dengan air dia bisa sembuh saudara ya daripada saya berdoa gak sembuh sembuh mendua hati saudara ya demikian juga di dalam berbisnis sering kali kita mendua hati Tuhan mengatakan kita jangan berdusta jangan melakukan perbuatan yang tidak baik tapi gimana ini kalau begini cuanya lebih besar kalau mengikuti perintah Tuhan cuan sih cuan tapi tidak besar mendua hati saudara ya demikian juga saudara banyak yang juga dialami oleh para pemuda saudara ya di dalam mencari pasangan hidup saudara sering kali mendua hati saudara aduh cowok ini ganteng atau cewek ini cantik ya tidak seman gak apa-apalah mungkin juga nanti akan percaya kalaupun tidak yang penting dia baik dia menyayangi orang tua dia mapan dia dapat dijadikan andalan dan komunikasi saya dengan dia much apa pas gitu saudara ya daripada ini orang gereja agak sedikit judus mungkin agak sedikit galak seringkali memberi nasihat dan sebagainya dan sebagainya saudara ya mendua hati saudara ya ah mendingan yang inilah nanti yang ini barangkali saya bisa membawa kepada Yesus gitu ya saudara ya saudara itu adalah satu harapan yang baik tetapi seringkali itu tidak belum tentu berkenan karena Tuhan di dalam episode jelas mengatakan satu Tuhan satu iman satu baptisan clear saudara ya tapi seringkali kita mendua hati memang ini adalah sesuatu yang tidak mudah saudara ya di dalam pekerjaan di dalam mencari pasangan di dalam proses penyembuhan ataupun di dalam proses apapun juga seringkali kita mendua hati tetapi mungkin kita mulai mencari kalau kita percaya taat kepada firman Tuhan kita harus fokus kita percaya bahwa di dalam kalau kita fokus Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik seringkali saudaranya Tuhan juga seringkali memberikan pertolongan kepada kita tapi kita lupa untuk bersyukur yang kita tahu adalah seringkali adalah kesulitan yang kita alami tetapi berapa banyak kita bersyukur atas apa yang sudah kita dapat saudara pernahkah kita bersyukur bahwa kita bisa bernafas dengan normal dan free saudara kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu saudara ya bagaimana orang untuk bernafas pun susah bahkan mencari oksigen pun susah dan tidak dapat harus ngantri dan sebagainya tetapi kita sudah dapat free kita sudah bernafas dengan lega pernahkah kita bersyukur saudara seringkali kita sebagai manusia lebih memikirkan kedukaan atau kesulitan kita dibandingkan memikirkan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita saudara jangan kita mendua hati saudara mari kita fokuskan rasa percaya kita rasa ketergantungan kita kepada Tuhan karena kita tahu saudara Tuhan itu melihat apa yang kita lakukan dia akan datang kepada kita dan akan memberikan solusi daripada segala apa yang kita alami saudara hidup ini bagaikan belayar di dalam samudera yang demikian masalahnya adalah siapakah juru mudi kita apakah juru mudi kita ini adalah keperluan duniawi semata seperti apakah juru mudi kita ini adalah keuangan jadi kita fokus keuangan harus banyak uang banyak uang banyak uang dan banyak uang apakah juru mudi kita ini adalah pekerjaan bekerja bekerja terus tinggalkan segala pelayanan atau juru mudi kita ini adalah keluarga kita keluarga 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 lupakan pelayanan atau juru mudi kita adalah firman yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk bisa kita jalankan pilihan di tangan saudara dan saya tidak ada yang bisa melarang saudara dan saya untuk memilih juru mudi saudara tidak salah kita harus bekerja tidak ada yang salah kita harus mencari uang tidak ada yang salah kita mempentingkan keluarga tidak ada yang salah tetapi bagaimana kita melakukan satu balancing firman Tuhan juga bisa kita jalankan saudara pelayanan terhadap Tuhan tidak harus di gereja banyak pelayanan yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan kalau saya hanya mengharapkan pelayanan di gereja itu sangat terbatas jemaat sunter ada berapa palingan ada ada 500 mungkin ya 400-500 lalu pelayanan mungkin pelayanan di bawah 100 palingan hanya keperluan untuk apa pembesu kotba pemain piano sosisten tidak akan banyak saudara tidak harus dilakukan di gereja banyak pelayanan yang kita bisa lakukan di luar memperhatikan saudara-saudara iman kita yang sedang mengalami masalah kemudian juga membantu saudara-saudari kita kalau kita dengar cerita bagaimana saudara-saudari seiman kita membantu mengantarkan tambung oksigen itu adalah satu pelayanan memberikan persembahan adalah satu pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan jadi banyak pelayanan yang kita lakukan dan tidak harus di gereja yang penting bagaimana pelayanan itu kita lakukan dengan tulus dan pelayanan itu tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan bukan untuk kemuliaan daripada diri kita pribadi biarlah segala kemuliaan untuk Tuhan amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati